Hai semua di video ini aku akan membahas bagaimana cara membuat efek glowing dengan style seperti ini Oke dan langsung saja kita buka aplikasi peace art langkah pertama kita klik tombol plus di tengah kemudian kita pilih gambar backgroundnya terlebih dahulu sebagai contoh disini aku menggunakan background perkotaan yang aku temukan di situs unsplash.com kemudian kita masuk ke menu tools atau alat lalu pilih crop disini aku bakalan crop menjadi portrait atau 4 banding 5 karena ukuran ini sangat luas untuk Instagram ya kira-kira seperti ini dan kemudian aku ingin nambahin efek bokeh jadi kita masuk ke menu efek kemudian pilih di bagian blur setelah itu kita bisa pilih efek lens blur kemudian aku bakalan mengubah sedangannya disini aku ingin mengubah radius menjadi sekitar 60 sedangkan untuk lightness menjadi sekitar 45 oke dan kemudian kita masuk ke menu add foto atau tambahkan foto lalu pilih fotomu yang akan diedit sebagai contoh disini aku menggunakan foto dari situs unsplash.com kemudian perbesar dan atur sendiri letaknya untuk mempermudah kamu bisa turunkan opacity kemudian naikkan kembali menjadi 100 lalu kita akan menghapus pada bagian backgroundnya jadi kita masuk ke eraser disini aku ingin menghapus secara manual saja jadi aku menggunakan eraser dan mengaturnya seperti ini selamat menikmati untuk di bagian rambut aku lebih suka menurunkan opacity dan hardness supaya terlihat lebih smooth dan kalau udah selesai kita scroll ke bawah dan pilih adjust disini aku menurunkan brightness menjadi sekitar min 20 supaya terlihat sedikit gelap kemudian untuk kontras menjadi plus 30 kemudian kita lompat ke hal likes disini aku menurunkan nya menjadi min 40 begitu juga untuk shadow menjadi min 40 dan yang terakhir untuk temperatur menjadi sekitar min 35 supaya ini terlihat ke biru-biruan aku pikir saturasi menjadi plus 40 supaya warnanya lebih keluar klik centang kalau udah selesai kemudian kita masuk ke menu add foto kemudian aku ingin nambahin gambar stiker kamu bisa mencarinya di Google atau cek link di deskripsi oke kemudian klik add lalu aku ingin menempatkannya di bagian sini supaya sejajar dengan arah wajah dan klik centang sebelum membuat efek glowing kemudian kita akan membuat efek pantulan cahaya pada bagian wajah jadi kita masuk ke menu tools atau alat lalu pilih adjust dan disini aku hanya menaikkan brightness menjadi plus 10 lalu kita masuk ke eraser dan pilih icon invert kemudian kita bisa gunakan brush atau restore untuk menggambar sorotan cahaya nantinya efek cahaya berasal dari gambar stiker tersebut dan kalau udah selesai klik centang kemudian kita masuk ke menu draw atau gambar lalu pilih draw disini kita akan membuat efek glowing jadi kita ubah warnanya terlebih dahulu disini kita bisa gunakan warna dasar dari gambar stikernya kemudian kita klik icon brush lalu kita ubah disini kita gunakan kuas yang keras kemudian aku mengatur size menjadi full untuk opacity menjadi 100% dan disini kita ubah hardness menjadi 1% aktifkan zoomability dan klik set setelah itu kita bisa kecilkan gambarnya untuk mendapatkan brush yang lebih besar oke kamu tinggal gambar saja seperti ini dan kalau udah klik layer kemudian kita ubah blendingnya menjadi screen atau kamu bisa mengubahnya menjadi add langkah berikutnya kita akan membuat efek pantulan warna dari efek glowing tersebut jadi kita klik layer lalu buat layer kosong baru kemudian kita ubah blendingnya menjadi overlay jangan lupa kita ubah opacity menjadi sekitar 30% untuk warnanya tetap sama dan untuk brush aku mengaturnya seperti ini oke kemudian gambar efek pantulan warna cahaya sesuai dengan arah glowing tersebut nah kalau misalnya kamu ingin nembahin saturasi warnanya kamu bisa naikkan kembali opacity disini aku ingin menaikkan menjadi 45% dan kalau udah selesai kemudian kita akan membuat efek sorotan cahaya dan bayangan jadi kita klik layer lalu buat layer kosong baru kemudian ubah blendingnya menjadi overlay kemudian turunkan opacity menjadi sekitar 35% jadi untuk membuat efek sorotan cahaya kita gunakan warna putih sedangkan untuk membuat bayangan kita gunakan warna hitam dan untuk brush aku mengaturnya kira-kira seperti ini aja oke dan mari kita gambar menurutku di bagian ini lumayan susah karena kita harus mengerti dimana kita menggambar pada bagian hall lights atau sorotan cahaya dan bayangan atau shadow jadi mari kita gambar secara hati-hati dan pelan-pelan saja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati aku pikir di bagian wajah masih kurang merah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati disini kita pilih warna merah kemudian naikkan sedikit saja oke kira-kira seperti ini lalu klik icon eraser dan klik icon invert lalu kita gunakan brush atau restore untuk menggambarnya dan kalau masih kurang merah kamu bisa naikkan lagi kurvanya oke saya rasa ini udah cukup dan klik centang dan langkah terakhir kamu bisa save foto ini ke galeri atau kalau bisa kamu bisa edit lagi di adobe lightroom disini aku mengatur pada bagian pencahayaan warna efek dan menambahkan beberapa selektif oke jadi begitulah tutorialnya terima kasih banyak udah nonton jika kamu suka dengan video ini silahkan tinggalkan like jangan lupa follow instagramku and see you again in the next video sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax